Nah terkait dengan kasus penganiayaan mahasiswa disabilitas Unja kemarin Akhirnya dalam video berdurasi 1 menit 20 detik korban menyebut telah mencabut laporannya Atau mengklarifikasi karena sudah berdamai nih lor Nah bagus lah, kita ini emang harus berdamai Jangan bertinju terus, jangan ada cekcok di antara kita Ini dia pantauan Bang Jack Sebuah video klarifikasi Arthur Widodo korban penganiayaan dosen Unja beredar di media sosial Dalam video tersebut korban Arthur Widodo menjelaskan Bahwa permasalahan dirinya dengan dosen telah diselesaikan secara kekeluargaan dan adat Karena dirinya telah mencabut laporan Dari kesepakatan korban dan tersangka Korban menjelaskan tersangka menjamin dan bertanggung jawab atas biaya pendidikan korban selama 4 tahun Dan biaya tersebut telah diserahkan pihak tersangka kepada korban Arthur juga menjelaskan dirinya telah memaafkan tabiat dosen yang dilakukan kepada dirinya tersebut Dan dalam video yang beredar Arthur juga mengatakan bahwa video tersebut dibuat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan nama saya Arthur Widodo Mahasiswa Porkes tahun 2022 Saya ingin menyampaikan bahwa masalah saya dengan dosen saya Dapri Kroni Sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan sesuai dengan adat Dalam bentuk pertanggung jawaban beliau kepada saya berupa biaya pendidikan selama 4 tahun Dan seluruh biaya tersebut sudah diserahkan kepada keluarga saya Dari lubuk hati saya, saya sudah memaafkan dan pencaputan laporan sudah dilakukan Saya juga meminta maaf sebesar-besarnya kepada Universitas Jambi, Porkes, dan masyarakat Jambi atas permasalahan ini Semua hal yang saya lakukan ini benar adanya tanpa ada paksaan dari pihak manapun Sehingga saya memohon agar media dan seluruh pihak untuk tidak lagi membesarkan masalah ini Semoga dengan kejadian ini menjadi pembelajaran bagi saya Pembelajaran berharga untuk kita semua Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sementara itu Wadir Eskrimum Polda Jambi AKBP Trisaksono Puspo Aji Saat dikonfirmasi belum mendapat laporan terkait pencabutan laporan kasus penganiayaan oleh oknum dosen tersebut Di Masanjaya, Cek TV melaporkan Terima kasih telah menonton!